Hai diai imat Alkaburi apa Rizik manggap Alkaburi waktanya Rumi 411 Rizik Sihab kabur ke Mekah alasan umroh sebenarnya Rizik Sihab itu sudah tahu kalau mukibinya itu tinggal satu RT kayak musik-musik kayak penyikutnya berpuluh-puluh juga padahal cuma satu RT peserta aksi 411 kini hanya sisa puluhan orang tidak seperti beberapa tahun sebelumnya ditambah lagi aksi kali indah ditinggal kabur Rizik Sihab coba-coba prestasi Rizik apa kehebatan kau jadi menantu si Rizik imam besar bacot itu apa kau bangga sekali jadi menantu si imam bacot imam besar bacot prestasinya apa kepentingan masyarakat umum apa kepentingan untuk umat apa sehingga kau bangga sekali lagianpun kau cuman comot nama besar mertua dan nama besarnya dia dikenal karena mulutnya yang nggak bisa terkendali mulutnya yang tidak bermoral otaknya yang sengklek orang misalnya pakai nama orangtua jelas orangtuanya mantan presiden misalnya orangtuanya general misalnya orangtuanya artis misalnya Hah coba coba kalian pikirkan nih kalian pikirkan si Muni pakai nama besar mertuanya dan mertuanya itu bangga sekali dia karena dia jadi menantu si Rizik mertuanya itu siapa prestasinya pernah melakukan apa pernah melakukan apa untuk negeri ini ha cuman calo donasi cuman pengempul sumbangan cuman bos pengemis tetap cinta habaib ternyata yang nulis komentar habib sendiri ya Allah krim dasar habib klan balawi itu komunis Yahudi aman jadi kalau ada postingan postingan terkait klan balawi itu sekarang ada komentar-komentar ya tetap cinta ulamak dan habaib ternyata yang posting itu habib sendiri kabib klan balawi sendiri yang komentar sebetulnya mukibin itu sudah enggak ada kibin-kibin itu sudah banyak yang sadar Indonesia penuh dengan sampai aman habib keturunan setan ratusan tahun tak mau pulang bergelar habib kelas pasaran jurus-jurus pencahsilat ini orang terlalu dikultiskan sehingga memaksakan diri tahu banyak hal karena sudah terlalu dikultuskan orang hebat sehingga ketika disepil oleh kibin-kibinnya disuruh tampil juga akhirnya memaksakan diri dia pikir nusantara ini bukan gudangnya pencahsilat atau master-master pencahsilat ya kemudian kalau kita lihat dari jurus-jurusnya tadi waduh Masya Allah ada jurus-jurus apaan kayak gitu itu ya itu apa pencahsilat apa kunfu apa gimana ya mungkin bagi kibin-kibinnya itu akan menjadi wah itu penampilan yang sangat hebat kawan bagi kita warga nusantara itu penampilan yang sangat memalukan itu memalukan dan ternyata bukan dari bidang ini saja ya terjatat juga dari segi agama pun ya begitu karena sudah dimunculkan dikultuskan sebagai orang yang hebat orang yang superior sebagai sosok yang ketika berbicara agama walaupun dia tidak menguasai tapi dia memaksakan diri akhirnya apa yang terjadi akhirnya banyak kerancuan-kerancuan penyesatan-penyesatan karena dia bukan benar-benar ahli maka Ayo ida wisid al-amru fantasi rusak kan gitu nasab tak cocok DNA jauh ahlak berseberangan sejarah tak nyambu ilmu minim kalau kalian tidak tersinggung nabi kita direndahkan oleh pemalsu pembohong halo halo benar nih ya biarpun sejuta imad datang menggoda tetap istiqomah bersama ulama dan habaib kemudian ada jawabannya masih gak sadar jangankan sejuta satu orang imad aja bonglawi sudah rungkat budaya asli Indonesia ini budaya asli Indonesia kalau ada orang duduk jalan-jalan ini asli dasar anjing-anjingnya imigran budaya asli Indonesia sudah mulai hilang mulut kotor suka cacimaki menampak para anjing-anjing yaman tak mau pulang ke habitatnya lagi menampak para asu-asu yaman kerjanya hanya numpang pada pribumi dasar anjing-anjingnya imigran dasar babi asu on kayaman mulut busuk penipu pribumi mulut kotor suka cacimaki mengapa semua hadis kau palsukan ibadah haji juga engkau serongkan mengapa matang-matang kau palsukan dan Indonesia kau baaulikan anjing gila habib-habib bangsa habib bangsa ini bukan lirik ini tapi ya gelar haji tak pernah kau sandang anjing sesat masih diagungkan ngeri ya pulanglah kau asu yaman dan jangan pernah kembali dasar kau anjing imigran otak busuk mulut tahi jadi akhirnya seperti ini kalau dulu umpatan-umpatan seperti ini dilakukan orang yang katanya ziriyah nabi katanya cucu nabi ya karena memang warga pribumi ini masih belum tahu belum terbongkar kendok aslinya jadi ya mereka takut setelah ada kajian kiaima tentang nasab khabib baklawi dan faktanya membuktikan bahwa habib itu bukan keturunan nabi maka ya sekarang berbalik arah dan mengerikan jangan langsung kita salahkan orang-orang yang sekarang karena apa karena cacian-cacian ini sudah bertahun-tahun dilontarkan oleh orang yang katanya ulama katanya ziriyah nabi ini kan ngeri dosa besarnya itu mereka bukan somat dan adi hidayat menjadi salesnya baklawi itu berarti sekelas mereka mempercayai dongeng kurofat baklawi seperti mampu memadamkan api neraka turunkan rantai emas jika ditanya siapa Tuhan mau oleh mengkarnakir maka cukup sebut marga baklawi saya hanya prihatin saja sekelas somat salah satu agamawan terkemuka harus menjadi tukang endos kesesatan nyata ini somat kau boleh lebih tinggi hafalanmu dari saya tapi soal adu otak dan adu argumentasi bolehlah ikmah yang didapat dari polemik nasab dan munculnya Ustadz Ima Zutin diantaranya para habib sudah mulai berpikir dua kali untuk menghinaki ponpes sudah berhenti dipalakin sama habib dua sudah mulai berkurang menceramah khurafat Rizik Sihab sudah tidak berani lagi hina-hina presiden kalau masih juga siap-siap dikandangin makam palsu terbongkar semua kemudian umat islam yang dulunya bermahabbah pada habib banyak yang sudah sadar atas tipu muslihat para kabib kemudian masyarakat Indonesia mulai cerdas dalam memilih guru dan beragama jadi luar biasa ya dan memang sekarang faktanya seperti ini ya hal-hal seperti ini diungkapkan oleh orang-orang yang mana dalam desa mereka kampung mereka kota mereka itu banyak klan habib-habib paklawi maka kebanyakan mereka bersyukur dengan adanya kajian kiai imat selama beberapa tahun ini sudah merungkat kepanikan-kepanikan masyarakat terhadap orang yang mengaku keturunan nabi namun kelakuannya bejat tidak karu-karuan ini diungkapkan orang-orang yang setiap harinya melihat kelakuan-kelakuan mereka pada kemana ini Bipin dilarang kau jadi sepi bagaimana ini bagaimana ini aku juga tidak tahu tiba-tiba benda menghilang apakah mereka sudah tahu ya kita berbohong aku jatuh nabikan bukan bagaimana ini ya sudah kita pulang aja ke Yaman yuk pulang 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 sekarang coba saya ingin putar sekali lagi pada kemana ini Bipin kau jadi sepi bagaimana ini bagaimana ini aku juga tidak tahu tiba-tiba benda menghilang apakah mereka sudah tahu ya kita berbohong aku jatuh nabikan bukan bagaimana ini ya sudah kita pulang aja ke Yaman yuk udah mulai loh aduh ya Allah tadi pinjam dulu 100 buat aku pulang ke tadi lucu juga sebanyak 1 juta orang Yaman dipulangkan dari Arab Saudi pertanyaannya kapan Indonesia memulangkan Balawi pulang ke Hadromo mengapa mengapa Balawi dengan nasab palsunya sudah memutuhi masyarakat merusak generasi bangsa dan doktrin ajaran testatnya dan merusak sejarah kita berharap sekali kepada Bapak Presiden Prabowo untuk memulangkan seluruh imigran ini kalau mereka masih tetap kekeh ingin diakui sebagai keturunan Rasulullah masih tetap mendawir berbicara ngawur terutama mencacimaki pemerintah mencacimaki Presiden pulangkan mereka ke negaranya biar tidak suka bikin gaduh di negeri orang dan kita tidak ada pilihan lain kecuali kita sebagai pere kita nas kasar inilah sebagai perjuang kerakyatan kebangsaan kenegaraan keagamaan perjuang Rasulullah maka kita harus mendukung pemerintah yang sah khususnya Pak Prabowo dan Mas Gibran artinya ke depan ketika ada kelompok-kelompok yang ingin mencaci kehormatan simbol negara kehormatan Presiden Republik Indonesia akan berhadapan langsung dengan Laskar PWI perjuangan Wali Song Indonesia Laskar Sabi Lila ini komitmen PWI kita PWI tetap mendukung pemerintahan yang sah dan kita akan melawan para pencacimaki kehormatan Presiden kemudian kalau kita merujuk pada kelompok-kelompok para pencacimaki ini sampai sekarang masih ada orang-orang yang memang sengaja ingin menjatuhkan martabat Presiden ini sudah terbentuk dari sejak Bapak Jokowi menjadi Presiden kemudian sekarang ini masih banyak sisa-sisa dari kelompok-kelompok tersebut dan salah satu kelopornya adalah si politikus gelandangan dan sekarang menjadi bulan-bulanan nitijing yang bawah ini facial scab yang pernah pernah bila itu beliau saya temukan terlantar berjalan arah Bali saya tanya kenapa mau jalan-jalan buat warga yang mengenal beliau sementara biar tinggal sama saya sebulan-dua bulan sampai benar-benar maksimal sembuhnya mudah-mudahan nanti kalau benar-benar sehat saya bisa kasih saya yakin mengharapkan Jokowi setelah lenser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diburgo jadi proses hukum yang seadil adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga karena kalau tiba jangan terlalu lama mengukurnya mas kasihan mbahnya bisa-bisa encok lho seperti itu kita ketemu di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya